kemerdekaan Indonesia jadi setelah sebelumnya materi proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 lalu periode berikutnya adalah periode masa awal kemerdekaan yang berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1949 itu periode panjangnya ya jadi masa awal kemerdekaan itu ada periode transisi dari yang sebelumnya Indonesia belum merdeka sampai menuju Indonesia sebagai negara yang baru nah pada materi masa awal kemerdekaan ini Bapak bagi jadi dua bagian yang intinya adalah periodenya itu berlangsung dari tahun 1945 sampai 1946 kenapa? karena ini masih berupa pembentukan awal negara Republik Indonesia kalau sampai 1949 itu nanti kita akan bahas tentang materi perjuangan diplomatis dan perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan yuk kita mulai kali ini kita akan bahas tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu apa sih terus bagaimana berlangsungnya penyebaran berita proklamasi lanjut terus seperti apa sih sidang PPKI dan bagaimana hasilnya dan dampaknya apa dalam kehidupan bangsa Indonesia di masa itu di tahun 1945 hingga nanti efeknya sampai sekarang dan bagaimana reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia yuk kita lanjut nah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia mungkin di pelajaran PPKM pernah disinggung ya tentang apa arti kemerdekaan Indonesia tapi kita sedikit tekankan dari sisi historis pertama adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai jembatan emas golden rights untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara maksudnya adalah kemerdekaan itu bukanlah akhir tapi kemerdekaan itu adalah penghubung antara bangsa Indonesia yang dulunya belum merdeka dulunya masih terjajah bisa dihubungkan melalui proklamasi kemerdekaan menghubungkan untuk apa? untuk menata atau mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara seperti kondisi yang kita nikmati saat ini jadi kalau dulu gak ada proklamasi kemerdekaan jembatan emas itu takkan ada kita juga gak bisa menikmati hidup yang bisa senyaman hari ini mungkin sebahagia hari ini ketika kita bisa bersekolah kita bisa belajar tanpa ada tekanan dari penjajah secara politik menata kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sekarang Indonesia sebagai NKRI negara kesatuan Republik Indonesia untuk nantinya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai amanat UUD 1945 kira-kira gitu itu poin yang pertama lalu poin yang kedua titik puncak atau kulminasi perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan titik puncak atau kulminasi jadi meraih kemerdekaan ya jadi proklamasi itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan bukan mempertahankan kemerdekaan jadi kalau mempertahankan kemerdekaan adalah tugas-tugas kita yang hidup di masa kini Indonesia sudah diproklamasikan kemerdekaan tahun 1945 lalu PR kita saat ini adalah bagaimana menjaga, merawat dan memaknai kemerdekaan itu untuk kehidupan kita masa kini hingga masa kedepannya sebagai suatu bangsa bangsa Indonesia selanjutnya Indonesia bebas dari penjajahan ya betul dengan adil proklamasi kemerdekaan Indonesia bebas dari penjajahan khususnya yang paling lama itu Belanda dan terakhir adalah penjajahan Jepang walaupun nanti di era 1945-1949 Belanda berusaha menduduki Indonesia lagi dalam periode revolusi fisik itulah nanti PR bangsa Indonesia ketika tahun 1945-1949 untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga sekarang kita merawat kemerdekaan itu sebagai suatu bangsa yang sudah merdeka dan bisa melakukan berbagai aktivitas dengan kondisi yang normal selanjutnya negara Republik Indonesia lahir nah kelahiran negara Republik Indonesia seperti kalau kalian dengar di lagu Hari Merdeka Hari Merdeka Nusa dan Bangsa Hari Lahirnya Bangsa Indonesia Merdeka kira-kira gitu ya rilirik lagu Hari Merdeka jadi dengan ada kalimat 17 Agustus tahun 1945 itulah hari kemerdekaan kita dan itu menandai lahirnya sebuah negara baru yaitu negara Republik Indonesia yang tentunya negara baru itu tidak serta-merta mulus perjalanan hidupnya harus melalui berbagai perjuangan salah satunya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika nanti Belanda balik lagi untuk menjajah Indonesia lagi di tahun 1945 sampai 1949 gitu oke kita lanjut nah ke berita penyebaran proklamasi penyebaran berita proklamasi bagaimana media-media kok bisa sih proklamasi tersebar kan ketika itu belum ada TV banyak beredar radio masih segelintir orang yang punya bagaimana caranya pertama lewat media radio ya jadi ketika masa pendudukan Jepang Jepang pernah membentuk sebuah lembaga penyiaran namanya Hosokanri Kyoku Hosokanri Kyoku lembaga penyebaran yang kemudian nantinya Hosokanri Kyoku di masa kini kita kenal sebagai RRI Radio Republik Indonesia yang sekarang gedungnya itu masih ada kokoh berdiri di jalan Medan Merdeka Barat di dekat Monas ya nah ketika itu di tahun 1945 beberapa hari setelah kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan kepala Hosokanri Kyoku yaitu Waidan B Palenewen menerima teks proklamasi dari seorang wartawan bernama Syahrudin Syahrudin ini adalah wartawan kantor berita Domei ini kantor berita yang didirikan memang oleh pemerintah pendudukan Jepang nah kantor berita Domei itu sekarang masih ada gedungnya dan sudah berubah ya jadi gedung berita kantor berita antara di jalan Medan Merdeka Selatan di sejajaran Perpustakaan Nasional dan sejajaran Balikota DKI Jakarta itu ada gedung antara nah kemudian F. Wuss seorang teknisi radio ketika itu kantor berita dia kerja di Hosokanri Kyoku dan Domei juga dia mengoperasikan radio untuk penyiaran berita nah penyiarnya ini ada tokoh-tokoh Indonesia antara lain Yusuf Rono Dipuro yang dikenal sebagai punggawa atau jagoannya RRI ya ketika itu penyiar kawakan lah terus ada Bahsia Rubis dan Suprapto mereka mendapatkan tugas untuk menyiarkan berita proklamasi melalui Hosokanri Kyoku atau WRE maupun lewat Domei kantor berita Domei nah namun rencana penyebaran berita itu di tentang oleh Jepang ketika Yusuf Rono Dipuro CS ini ingin menyebarkan berita melalui kantor Domei Jepang menentangnya bahkan kantor berita Domei disegel di tanggal 20 Agustus 1945 jadi Jepang menghalang-halangi berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia karena Jepang ingin mempertahankan posisi atau status quo Indonesia tanpa adanya pemerintahan apapun hingga nanti pasukan sekutu datang karena Jepang sudah kalah ya intinya gitu dalam Perang Dunia II kemudian punya inisiatif lagi nih pemuda Indonesia hingga mereka nantinya membuat pemancar radio yang baru di Jalan Menteng Nomor 31 ini Menteng Nomor 31 ini lokasi alamat dari kos-kosan anak-anak muda Indonesia ya gitu salah satu tokohnya itu adalah tokoh Menteng 31 kita kenal sebagai Herul Saleh terus ada juga Sahrir ya Tusukan Sahrir nah berita proklamasi pun kemudian disebarluaskan melalui pemancar radio yang sangat sederhana di era itu di Jalan Menteng 31 oke nah berita penyebaran proklamasi juga melalui media tulisan pada tanggal 20 Agustus 1945 hampir semua koran di Jawa membuat berita proklamasi kemerdekaan namun koran pertama yang menyuarakan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah suara Asia yang terbit di kota Surabaya Jawa Timur nah inilah koran pertama yang pertama kali mencetuskan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini kira-kira gambar korannya ya suara Asia gitu suara Asia ini adalah dulunya media atau koran dari jaman pendudukan Jepang ya gitu dan dirawat oleh orang-orang Indonesia nah toko-toko pers yang banyak berperan penting untuk penyebaran berita proklamasi kemerdekaan antara lain BMDia Sayuti Melik dan Sumanang jadi BMDia ini juga bisa mendapatkan informasi tentang penyebaran berita proklamasi itu antara lain BMDia ada cerita unik BMDia kan sempat mengawasi Sayuti Melik ketika mengetik naskah proklamasi hasil tulisan tangannya dari tulisan tangan Bung Karno eh sorry dari tulisan tangan ya tulisan tangan Bung Karno didiktikan gitu tulisan tangan Bung Karno itu kemudian disalin oleh Sayuti Melik dalam ketikan dan tapi setelah ketikan teks proklamasi jadi dan sekarang diakui sebagai teks otentik proklamasi maka Sayuti Melik ini kemudian membuang draft yang tulisan tangan dari Bung Karno yang berisi kata-kata tentang proklamasi itu tapi kemudian setelah dibuang secara tidak diketahui oleh Sayuti Melik ternyata BMDia mengamankan draft yang sudah dikual-kual itu lah istilahnya yang sudah dibuang oleh Sayuti Melik diambil oleh BMDia dan surat atau lembaran berisi draft naskah proklamasi itulah yang kemudian disebarluaskan oleh BMDia sebagai ini loh kata-kata dari naskah proklamasi yang sudah jadi draft tapi sudah tidak dipakai lagi oleh Sayuti Melik karena sudah ada yang ketikan gitu itu ada informasi lebih pentingnya kalau kalian ada kesempatan bisa ngunjungi museum perumusan naskah proklamasi di Jalan Imam Bojol I Jakarta Pusat yang dulunya rumah Laksamana Maida terus kemudian berita proklamasi juga disebarkan lewat coret coretan di tembok mautun di gerbong-gerbong kereta seperti di gambar-gambar ini anak-anak nah kita simak video dulu tentang sekilas bagaimana pesan-pesan proklamasi keberdekaan disebarkan melalui media-media yang bahkan medianya itu sebut vandalisme ya kalau sekarang coret-coretan di berbagai tempat namun itu mengekspresikan informasi tentang oh Indonesia sudah merdeka ternyata ah masa sih benar ternyata berita itu semakin meluas dengan adanya ini oke nah ini yang coretan sungguh nafsu rakyat Indonesia akan kemerdekaan tanah air dan bangsanya sudah meluas dan tak dapat ditekan-tekan lati tempat-tempat ramai gedung-gedung pemerintah stasiun kereta api krem kota penuh dengan slogan-slogan semboyan yang mengandung hasrat seluruh rakyat Indonesia supaya diketahui dan dilihat oleh mata dunia semboyan yang menyerukan keadilan yang menyerukan tiap-tiap bangsa terlahir dengan hak untuk merdeka kita tidak minta kemerdekaan kita berhak atas kemerdekaan kita akan pertahankan kemerdekaan yang akan mendatangkan bahagia untuk rakyat kita nah itu dia cuplikan dari dokumentasi ya dokumentasi di era 45 itu ketika Indonesia bermerdeka itu banyak-banyak coretan justice keadilan terus kemerdekaan freedom terus disini juga yang terakhir terlihatnya initial of our constitution 18 Agustus sampai 18 Agustus 1945 itu nanti tentang pengesahan UD 1945 di materi kita berikutnya nih nanti kita akan bahas nah disini disidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia harusnya PPKI ini melaksanakan sidang pertamanya itu di tanggal 16 Agustus tapi karena di tanggal 16 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok sidang PPKI yang pertama itu pun gagal digelar hasil sidang pertamanya itu baru bisa dilaksanakan satu hari setelah Indonesia Merdeka yaitu tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI pertama yang kedua sidang PPKI ini dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945 selanjutnya sidang PPKI ketiga dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945 poin penting yang harus kita pahami disini adalah apa saja yang dihasilkan dari berbagai sidang PPKI ini dan bagaimana dampaknya dengan kondisi Indonesia sekarang kita lihat di sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945 dihasilkan beberapa keputusan pertama mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara atau hukum dasar negara Republik Indonesia hingga sekarang UUD 1945 masih kita gunakan namun dengan beberapa amandemen setelah reformasi ada 4 kali amandemen UUD 1945 silahkan nanti kalian harus cek lagi biasanya ada di materi di PPKN kalau amandemen nah selanjutnya ada keputusan yang kedua memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia disini memilih ya berarti enggak sampai kayak pemilihan umum sekarang gitu yang pakai coblos-coblosan enggak kok ini langsung memilih memilihnya bahkan dengan metode aklamasi jadi Bung Karno dan Bung Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dipilih secara aklamasi maksud aklamasi ini apa dipilihnya itu dengan menyatakan suara kesepakatan seluruh peserta rapat PPKI pertama itu jadi langsung ditetapkan aja yaudah Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam sidang ini kita tetapkan saja ya Pak Karno dan Pak Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia gimana semua setuju dan ketika mereka semua peserta rapat atau mayoritas bilang ya setuju setuju ya betul gitu itu disebut aklamasi jadi aklamasi pengambilan keputusan tanpa pengumutan suara langsung menunjuk menentukan siapa yang ditunjuk dan langsung ditetapkan oke Bung Karno dan Mung Hatta ditetapkan sebagai presiden wakil presiden Republik Indonesia lalu timbul pertanyaan kenapa harus dua tokoh ini yang ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden nah kenapa karena kedua tokoh ini dianggap sebagai perwakilan bangsa Indonesia ketika proklamasi kemerdekaan ingat dinaskah proklamasi siapa nama tokoh yang disebut di bawah itu atas nama bangsa Indonesia Soekarno strip Hatta berarti Soekarno dan Muhammad Hatta jadi diaklamasikan dengan dasar dinaskah proklamasi itu nama Soekarno dan Muhammad Hatta sudah dianggap sebagai sudah dianggap sebagai perwakilan bangsa Indonesia yang mewakili atas nama bangsa Indonesia kira-kira seperti itu dan usulan penetapan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden secara aklamasi diusulkan oleh Otto Iskandar Dinata salah seorang tokoh nasionalis yang terlibat juga dalam era pergerakan nasional dan era pendudukan Jepang jadi tokoh Otto Iskandar Dinata ini yang menentukan pemilihan Bung Karno dan Bung Hatta dan tokoh ini mungkin kalian pernah lihat wajahnya dalam uang 20 ribu pecahan tahun 2006 emisi tahun 2006 satu periode sebelum yang ini sebelum Samratulangi ada gambar tokoh ini Otto Iskandar Dinata dan dia seorang tokoh yang terkenal di kota Bandung lanjut presiden sementara dibantu oleh komite nasional ini keputusan ketiga dari sidang PPKI pertama komite nasional yang nantinya akan bertindak seperti DPR tapi ini masih prematur eh sorry bukan prematur semacam prototipe prototipe DPR ini komite nasional selanjutnya hasil sidang PPKI kedua ya antar lain pertama membentuk 12 departemen atau sekarang disebut 12 kementerian ya dan menunjuk para pejabatnya atau para menterinya nah ini dia daftar nama departemen yang 12 departemen yang dididikan di tanggal 19 Agustus 1945 dalam negeri luar negeri keuangan hingga nanti di departemen kemakmuran dengan beberapa nama tokohnya ini ya bisa kalian baca bisa kalian pahami disini jadi ada beberapa kementerian yang sekarang masih ada diteruskan ternyata dari dulu sudah ada ya tapi ada beberapa yang dulu ada tapi sekarang sudah dihilangkan penamaannya mungkin contoh yang masih ada sekarang dalam negeri luar negeri keuangan terus sosial masih ada kesehatan masih ada perhubungan juga masih ada yang lain ada beberapa perubahan lanjut pembentukan delapan wilayah provinsi dan menunjuk para gubernurnya beserta ada tambahan lagi dua daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta nah disinilah ini gambar wilayah Indonesia ketika tahun 1945 khususnya tanggal 19 Agustus 8 wilayah provinsi ini yang kalian perlu pahami ini wilayah Sumatera Jawa Barat Jawa Tengah terus Jawa Timur Sunda Kecil Sunda Kecil itu meliputi Bali dan Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku seperti yang kita tahu sekarang disini Maluku terus Sulawesi seluruh pulau Sulawesi Borneo seluruh seluruh wilayah Kalimantan Borneo itu Kalimantan jadi wilayahnya belum kayak ada sekarang kalau Sumatera ada Sumatera Barat Utara dan segalanya sekarang ini masih Sumatera satu pulau penuh itu satu provinsi belum ada pemekaran di awal tahun di tahun 1945 ini nama gubernur gubernurnya pertama terus ada pertanyaan Jakarta masuk provinsi mana Pak? Jakarta masih provinsi Jawa Barat belum ada Banten juga kan ini warna hijau nih itu wilayah-wilayahnya oke kemudian sidang PPKI ketiga berlangsung tanggal 22 Agustus 1945 hasil keputusannya adalah membentuk yang namanya Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP nah KNIP ini tugasnya apa sih? tugasnya sebagai badan pembantu dan penasihat Presiden jadi ngebantuin tugas Presiden dalam menjalankan pemerintahan semacam mungkin kalau di era-era kerajaan kayak semacam penasihat gitu ya tapi dia membantu dalam urusan politik khususnya legislasi pembuatan peraturan dan sebagai penasihat Presiden nah penasihat untuk urusan pertimbangan-pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan di KNIP itu namun nanti KNIP akan berubah seiring perkembangan demokrasi nanti di bagian kedua kita akan jelaskan perubahan KNIP ini perannya sangat penting menentukan format yang namanya DPR atau Parlemen kita yang hingga kita kenal saat ini nah tapi poin kedua kita lanjut menetapkan PNI Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal nah alasannya adalah nanti PNI ini dianggap sebagai pemersatu kesepakatan politik diantara rakyat Indonesia kira-kira seperti itu dan tujuan PNI antara lain mewujudkan NAKRI sebagai negara berdaulat adil makmur berdasarkan kedaulatan rakyat ini PNI jadi awalnya ketika Indonesia baru merdeka masih ada satu partai tunggal ditetapkan oleh pemerintah dalam sidang PPKI ketiga tapi PNI ini nanti menuai polemik atau menuai permasalahan penetapan PNI sebagai partai tunggal nanti kita akan bahas di materi bagian kedua kenapa bisa bermasalah bagaimana nanti solusinya nanti akan berkaitan juga dengan penjelasan berhubungan dengan KINIP lanjut kita ke BKR pembentukan BKR atau badan keaman rakyat yang merupakan cikal bakal atau embryo dari TNI sekarang tentara nasional Indonesia jadi ada BKR nanti berubah lagi berubah lagi jadi TKR TRI dan jadi TNI tugas BKR pada awalnya hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di berbagai daerah karena memang ketika Indonesia baru merdeka banyak daerah itu yang keamanannya itu masih sangat tidak stabil karena ketakutan oleh adanya tentara Jepang yang masih ada mungkin ketakutan oleh kedatangan sekutu dan sebagainya itulah beberapa hasil dari sidang PPKI 1, 2, 3 dan kalian bisa pahami bagaimana isinya dan bagaimana dampaknya hingga masa sekarang lanjut nah kita uraikan sedikit tentang BKR ya tugas BKR yang terbatas beserta adanya kedatangan NICA NICA itu adalah Netherlands Indies Civil Administration atau dengan kata lain pemerintahan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali setelah Indonesia proklamasi kemerdekaan jadi BKR memang di awalnya tugasnya terbatas menjaga keamanan ketertiban doang enggak untuk berperang dan kondisi NICA atau Belanda yang datang untuk mengancam kemerdekaan Indonesia mendorong tugas BKR itu harus diperluas meliputi bidang militer nah tugas itu harus diperluas agar BKR diperkenankan sebagai lembaga tentara organisasi ketentaraan itu atas usul dari seorang tokoh militer Indonesia ketika itu yaitu URIP Sumuharjo ini barang-barangannya Pak Sudirman nah Pak URIP ini mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar membentuk suatu tentara nasional guna mempertahankan kemerdekaan karena apa adanya ancaman dari Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali makanya Indonesia sebagai negara yang baru merdeka perlu adanya lembaga tentara ketentaraan nah nantinya BKR ini namanya akan dirubah dan tugas fungsinya juga akan dirubah melalui apa maklumat pemerintah nomor X maklumat pemerintah nomor X di tanggal 5 Oktober tentang pembentukan tentara kemana rakyat dan tanggal 5 Oktober inilah yang dijadikan sebagai hari ulang tahun TNI hingga sekarang jadi dulu TNI nama awalnya BKR BKR berubah menjadi TKR ya sejak tanggal 5 Oktober terus perubahan lagi TKR pada tanggal 25 Januari 1946 diubah namanya menjadi TRI kemudian TRI namanya diubah lagi menjadi TNI ya diubah lagi menjadi TNI pada 3 Juni 1947 dan TNI namanya masih berlaku hingga sekarang gitu ini perubahan sekilas dari BKR kenapa BKR tugasnya diubah ada latar belakang apa ini latar belakangnya yang atas ini terus atas usul siapa Uripsumaharjo alasannya apa tentara nasional itu digunakan sebagai pertahanan untuk kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949 agar Belanda tidak semena-mena untuk menjajah kita lagi gitu oke kita lanjut bagian yang terakhir di part pertama ini yaitu reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan yaitu membentuk adanya komisi panaksi komisi panaksi komisi komita aksi ini merupakan suatu utusan laskar perjuangan yang terdiri dari angkatan pemuda Indonesia barisan rakyat Indonesia dan barisan bulu Indonesia serta berbagai organisasi kepemudaan yang lain jadi komita pangan aksi ini kayak kelompok anak-anak muda gitu suka relawan volunteer gitu dan mereka itu menggerakkan terutama informasi penyebaran kemerdekaan Indonesia berita kemerdekaan Indonesia terus membantu menjaga keamanan wilayah-wilayah yang memang ketika itu masih ada orang Jepang tentara Jepang kira-kira gitu komite pangan aksi nah komite ini juga mendukung kemerdekaan RI dengan menyatakan suatu manifesto manifesto bernama manifesto suara rakyat nomor 1 di tanggal 2 September 1945 ini reaksi dukungan komite pangan aksi untuk kemerdekaan Indonesia lanjut dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan disampaikan juga oleh beberapa tokoh-tokoh tradisional ya dari pemimpin keresidenan atau wilayah yang sekarang dikenal sebagai provinsi ya provinsi atau kabupaten di bawahnya terus ada lagi dukungan raja para raja-raja di Pulau Jawa dan Sumatera maksudnya kayak sultan-sultan gitu deh kalau di Jogjakarta kan ada tuh sultan sultan Hamu Kebuono contohnya nah pemimpin keresidenan yang dulunya pegawai pemerintah kolonial mereka menyatakan sebagai bagian dari Republik Indonesia di bulan September 1945 alhasil para tokoh birokrasi kolonial yang dulunya memihak Belanda mereka alhasil oke kita gabung dalam Republik Indonesia kita dukung kemerdekaan Republik Indonesia lalu para sultan atau raja-raja di Pulau Jawa dan Sumatera menyatakan dukungan mereka terhadap proklamasi pertama Sri Sultan Hamu Kebuono IX Sultan Yogyakarta yang sekarang masih ada sultannya tapi anaknya Sri Sultan Hamu Kebuono X kalau yang sekarang ini yang sembilan ya dia pertama kali Sultan yang pertama kali menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia dengan mengeluarkan maklumat di tanggal 5 September 1945 yang intinya adalah Kesultanan Ngayok, Yakarta mendukung penuh upaya kemerdekaan bangsa Indonesia dan upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan sekutu maupun Belanda kira-kira seperti itu makanya nanti peran Yogyakarta sebagai wilayah di Indonesia itu sangat penting pertama Yogyakarta adalah pernah menjadi ibu kota Indonesia sejak tahun 1946 sampai 1949 ketika Jakarta ditawan oleh Belanda nanti ketika Belanda datang sama sekuntur datang Belanda menguasai Batavia atau Jakarta Yogyakarta menjadi ibu kota makanya Yogyakarta juga disebabkan wilayah yang istimewa juga hingga saat ini lanjut Sri Sultan Susuhunan Paku Bono 12 dan Mangkun Negara 7 ini adalah tokoh dari wilayah Surakarta Mangkun Negara juga sebuah wilayah di Surakarta Sultan Mangkun Negara ini atau Solo jauh tengah sekarang mereka tokoh-tokoh yang ikut mendukung kemerdekaan Indonesia juga dan wilayah Surakarta atau Solo juga menjadi wilayah istimewa juga ketika tahun 1945 dan selanjutnya dari Sumatera ada dari Kesultanan Siak di wilayah Riau siak ini Riau antara Riau dengan Sumatera Utara Sultan Syarif Kasim II mereka memberikan dukungan politik bisa juga logistik untuk membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia nah selesai materi bagian pertama kali ini kita nanti akan lanjut di bagian kedua oke selamat menikmati